Salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan Terima kasih karena terus bersama saya dalam channel ini Baiklah kita teruskan berita ini Pati Pribumi Borsatu Malaysia Berjaya dalam permohonan keduanya untuk mendapatkan kebenaran Bagi memulakan simakan kehakiman kedua Bagi mencabar keputusan suruhan jaya poncagan rasuah Malaysia ISPRM Yang membekukan dua akaunnya Hakim Datuk Ahmad Kamal Mohan Sahin Memutuskan demikian ketika prosedur diadakan secara dalam talian Beliau berkata mahkamah juga akan mendengar murid permohonan berkenaan Pada 29 Mei lalu Pegawai awam bersatu kapten Datuk Muhammad Suhaimi Yahya Memfailkan permohonan itu Bagi mencabar tindakan ISPRM Yang membekukan akaun banknya untuk suatu siasatan Beliau menamakan peguam negara ketika itu Tansri Idrus Harun Dan ketua pasuran jaya ISPRM Tansri Azam Paki Masing-masing sebagai respondent pertama dan kedua Serta 20 individu lain sebagai respondent ketiga hingga ke-22 Bersatu mendakwa pada 19 April lepas Akun bank CIMB dan ambilnya disita tanpa seberang Perintah penyertaan dikeluarkan Berikut seksion 50-1 Akta pensagahan pengubahan uang haram Dan pensagahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram Katanya ISPRM mengeluarkan kenyataan pada 20 April Bahwa kedua-dua akun itu disita pada 11 April Tetapi tidak pernah memaklukan kepada mereka Monetaryx tersebut Sebelum ini pada March lalu Bersatu memfailkan permohonan Simakan kehakiman pertama Berhubung isu sama Berdasarkan permohonan itu Pati itu mendakwa Keputusan membekukan akun bank itu Dilakukan dengan niat jahat Selain suruhan jaya itu Menyalahgunakan kuasa mereka Dengan menjalankan pendakwaan politik terpilih Terhadap kepimpinan Bersatu Perikatan Nasional PN Pada 30 Mei lalu Bersatu berjaya dalam permohonan itu Salah pas mahkamah memutuskan permohonan Untuk mendapatkan kebenaran Bagi simakan kehakiman Bukan satu permohonan Yang remeh Dan menyusahkan Sekian berita hari ini Terima kasih Kita jumpa lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax